Terima kasih. 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 Oke teman-teman selamat siang, jadi kini kembali satuan reskrim Polsek Palangga berhasil menangkap satu pelaku pencurian kekerasan terhadap seorang wanita. Kronologis kejadian berawal pelaku bersama korban berkenalan di media sosial. Pasca melakukan chattingan dan melakukan komunikasi, selanjutnya pelaku mengajak si korban untuk keluar, untuk bertemu. Terjadilah pertemuan kemudian pelaku mengajak korban ke Penting Sombopu, selanjutnya membawa yang bersangkutan korban ke wilayah Palangga. Pada saat mereka bertemu berbicara kembali situ, si pelaku berpura-pura meminjam HP korban, selanjutnya dia ingin menguasai. Pasca diterimanya HP tersebut oleh si pelaku, korban meminta kembali HP tersebut. Namun pelaku langsung meluarkan pisau dan mengancam si korban. Korban sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan daripada si pelaku. Karena situasi seperti itu dan korban pun berteriak, kemudian si pelaku langsung mengambil menarik tangannya dan mengenailahkan tangan korban sehingga lalu pelaku melarikan diri. Dan dari kejadian-kejadian yang sudah dilakukan dari pelaku, di mana riwayat kejahatan dilakukan ada beberapa kali, berulang kali. Jadi pelaku merupakan resipis kasus curas dan curat baik di Makassar maupun di Kabupaten Doa. Karena untuk ancaman hukuman kepada yang bersangkutan akan dipersangkakan dengan pasal 365, kita benang-benang hukum acara pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pak ini kejahatan sudah berapa kali? Jadi dari catatan yang sementara kami interokasi, ada 6 kejadian. Dari pengakuan yang bersangkutan sudah 9, nanti kita terus kembangkan apakah ada korban lain dari tindakan yang dilakukan pelaku. Kemungkinan besar masih ada korban lain, jadi kami mengharapkan kepada masyarakat yang merasa pernah menjadi korban daripada sekelaku untuk melaporkan kepada Polsek Palangga atau Polsek 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!